Sederet pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar ADR Filmanurung menuai perhatian publik. Kuasa hukum Rizky Bilar tersebut dituding memberikan pernyataan yang mengada-ngada. Menurut pengakuannya, Lesti Kejora ternyata telah ditalak satu oleh suaminya. Kalibat talak satu itu diucapkan Bilar sebelum dirinya dilaporkan Lesti Kejora. Kuasa hukum Rizky Bilar juga mengatakan kliennya cukup kaget setelah dilaporkan Lesti Kejora. Pasalnya Rizky Bilar mengaku telah berbaikan dengan istrinya meskipun telah mengucapkan talak satu. Menurut pengakuan Rizky Bilar, ia dan istrinya juga sempat berhubungan badan di pagi hari usaha Lesti mengalami KDRT. Klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau menenangkan diri lah, daripada hidup terus kan. Ketika dia menuju ke kamar mandi, kan ngamuk terus nih. Oke, kakak tahu satu kamu. Disitulah Lesti nyerah, ngamuk, tarik lah ininya. Tarik terus, terus selalu ini ya, ditepis setelah sama siapa. Tarik terus jatuh lah. Nah, itu sebetulnya jangan lupa. Setelah itu mereka israh, gitu. Nah, mereka melakukan hubungan suami istri biasa, suami istri kan melakukan hubungan. Sementara Lesti Kejora yang dikabarkan telah ditalak sang suami saat ini sedang beribadah di Tanah Suji. Lesti Kejora dikabarkan tengah meminta petunjuk atas perahara rumah tangganya. Lesti Kejora terlihat didampingi Ustaz Suki. Sebuah video amatir ketika ibu dari BPL menangis di depan kabah menjadi viral di media sosial. Orang-orang di sekitarnya pun tampak berurai air mata, termasuk kedua orang tua Lesti. Video amatir tersebut juga diambil oleh salah seorang warganet yang juga tengah melakukan ibadah umroh. Kemudian dibagikan ke salah satu akun fanbessia. Dalam video tersebut, sosok Lesti tidak terlihat begitu jelas. Tubuh kecilnya tampak ditutupi badan sang ayah. Hendang mulia anda tampak mengelus punggung putrinya. Hendang mulia anda juga terlihat mengecup ganding Lesti. Sekilas, ia tertangkap kamera memalingkan wajah dan mengusap air matanya. Beberapa foto Lesti lainnya saat berada di tanah suci Cuka Bredar, Lesti kejora tampak mengenakan pakaian serbah hitam. Ia sempat meladeni ajakan berfoto beberapa fansnya. Meskipun dari sorot matanya, ia masih terlihat sedih. Lesti juga terlihat menikmati makanan di sebuah restoran bersama keluarga. Tampak pula BBL yang digendong ibunda Lesti. BBL mengenakan pakaian serbah putih lengkap dengan pecinya. Lesti kejora diketahui berangkat ke tanah suci pada Jumat 7 Oktober 2022. Lesti kejora berangkat bersama keluarga pasca jadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan suaminya. Terima kasih telah menonton!